Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang Antika Fakta Honda PCX Hybrid tahun 2018 Tapi, sebelum masuk pembahasan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Pada pameran Indonesia International Motor Show tahun 2018 Astra Honda Motor atau AHM memperkenalkan beberapa motor baru Dan salah satunya yang cukup banyak di lirik pengunjung adalah Honda PCX Hybrid Kabar baiknya, motor Honda terbaru ini akan diproduksi Tidak dipasarkan pada semester 2 tahun ini Daya tarik pada motor metik bongser ini terletak pada dapur pacunya Sesuai namanya, Honda PCX dilengkapi dengan baterai lithium-ion Yang bersanding dengan mesin konvensional Baterai ini diklaim bisa meningkatkan torsi dan juga akselerasi Sehingga menjadi lebih responsif Selain itu, ada beberapa fakta menarik Seperti, seputar Honda PCX Hybrid Berikut adalah beberapa fakta tersebut Usia baterai 8 tahun Baterai lithium-ion yang disematkan pada Honda PCX Hybrid Ternyata mempunyai masa pakai Technical Service Training Instructor PT Asra Honda Motor Mengatakan, baterai Honda Matic Honda itu pun Berumur hingga 8 tahun Sedangkan masuk 5 tahun sudah mengalami penurunan performa Pihanya menambahkan, baterai lithium-ion pada Honda PCX Hybrid ini Terbilang awet dan tidak mudah rusak Dengan catatan, jangan terlalu lama untuk tidak menghidupkan motor Hanya saja, harga baterai ini sendiri rupanya pun cukup mahal Bisa sampai 9 hingga 10 juta rupiah Untuk mengetahui baterai sudah lemah atau belum Caranya tidaklah sulit Anda tidak perlu membongkar jok lalu memeriksanya sendiri Sebab Honda memberikan indikator baterai Yang dapat dilihat di speedometer PCX Hybrid Indikator lampu lithium-ionnya yang tipe hybrid Di sebelah kanan panel meternya Bila itu menyala, berarti tandanya baterai sudah melemah Kemudian lihat bar status pengisian baterai Jika status pengisian kosong, ya harus di-charge Menariknya, pengisian daya baterai motor Honda ini Dilakukan dengan menghidupkan mesin Akan tetapi Li hanya mengatakan bahwa jika daya baterai tidak bertambah Maka artinya komponen tersebut harus diganti Li hanya menjelaskan lagi Baterai yang sudah tidak dapat digunakan lagi akan didaur ulang Sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran yang berbahaya Li hanya telah bekerja sama dengan perusahaan daur ulang Untuk masalah baterai Honda PCX Hybrid ini Hanya saja Li hanya itu tidak bersedia untuk menyebutkan nama perusahaan tersebut Boleh dicuci Asalkan Karena berjenis motor hybrid Honda PCX mempunyai komponen kelistrikan yang lebih banyak Dibanding motor konvensional Kedatai begitu Motor ini tetap boleh untuk dicuci Hanya saja tidak boleh sebarangan Ada satu syarat Belah ingin mencuci motor Honda ini Termasuk pada bagian mesin Cuci motor pada prinsipnya Jangan menggunakan tekanan berlebihan Memang semua kelistrikan terlindungi Penyimpanan baterai Honda PCX Hybrid sendiri Dilindungi oleh asil Yang memastikan komponen terlindung Dengan baik dari air Jika ingin membersihkan area mesin cukup menyeram air Dengan memakai selang Ada boleh menyeramnya Asal tidak memakai tekanan Bisa menerjang banjir Banyak orang yang penasaran Apakah motor listrik atau motor hybrid Bisa dipakai melewati jalanan yang berbanjir? Untuk Honda PCX Hybrid sendiri Masih aman dipakai melewati jalanan banjir Selama genangan air sekitar 30-40 cm Pihak teknikalnya menjelaskan Bahwa dek menjadi batas aman dari motor ini Selama genangan tidak melebihi Ketinggian 30-40 cm Tidak ada komponen yang mengalami kerusakan Dan saat ini Honda PCX Hybrid belum resmi dipasarkan Akan tetapi harga motor Honda terbaru ini mencapai 40 juta rupiah Apakah ada berminat Untuk membeli motor medik bongsor ini? Nah sekian informasi Tentang 3 fakta Honda PCX Hybrid tahun 2018 Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!